Laksamanda, Yudo Margono menghadiri acara di Markas Besar Angkatan Laut di Cilangkap, Jakarta Timur. Acara ini juga dihadiri sejumlah mantan kepala staf Angkatan Laut, termasuk yang pernah menjabat sebagai Panglima TNI. Acara peresmian Mega Diorama Sistem Senjata Armada Terpadu, serta peluncuran buku Jalasena Transformasi Komponen Utama Pertahanan Matra Laut ini, dihadiri banyak senior Laksamanda, Yudo Margono. Di antaranya Laksamanda Agus Soehartono, mantan kasal yang juga merupakan Panglima TNI kedua dari Matra Laut, serta Laksamanda Tejo Edy Purjiyatno yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI. Mereka pun mendoakan Laksamanda Yudo Margono dalam menghadapi tantangan sebagai Panglima TNI. Saya pernah duduk di tempat yang sekarang saya duduki di situ di atas, dan beliau pernah mengelola Mabesal ini, pernah mengendalikan Angkatan Laut dari Mabesal ini, sehingga perkembangan-perkembangan apa yang di Mabesal ini selalu saya sampaikan pada para pendahulu, ya para mantan kasal dari masa ke masa. Nah tentunya karena beliau tahu di media bahwa hari siang ini akan ada PTN Pertes, ya pasti memberikan doa, memberikan support, memberikan perhatian pada saya selaku generasi penerusnya. Saya kira itu, saya yakin mereka adalah senior-senior saya, para orang tua saya, karena umurnya juga dengan apa namanya, sudah setafal dengan Bapak saya, tentunya beliau pasti akan memberikan doa dan support pada saya.